Mirsa performa saham teknologi hingga Mei 2022 sedang panas-panasnya. Pasalnya terhitung sejak awal 2022 sejumlah saham raksasa teknologi kompak terus berguguran. Kondisi ini bahkan membuat Nasdaq selaku bursa saham Amerika yang banyak dihuni perusahaan teknologi sudah rontok hampir 28% sejak awal tahun sampai 12 Mei 2022 lalu. Penurunan Nasdaq ini adalah yang terparah sejak krisis keuangan 2008. Nah lantas kalau indeks bursanya sudah seperti ini bagaimana kondisi emitennya ya? Di antara saham emiten raksasa teknologi Netflix mencatatkan penurunan yang paling signifikan yaitu anjlok 68% year to date hingga 26 Mei 2022 waktu Amerika Serikat. Kemudian di posisi kedua disusul oleh Meta perusahaan induk Facebook yang harga sahamnya turun hingga 43% secara year to date. Tak berhenti sampai di situ pemirsa masih ada saham Alphabet, Amazon, Tencent, Alibaba hingga Twitter yang juga ambles secara year to date. Sederet saham teknologi tersebut rata-rata tertekan karena tidak mencapai target pendapatan sesuai dengan target yang sebelumnya dipasang. Di sisi lain secara umum pelaku pasar saat ini juga tengah sensitif ya efek kenaikan suku bunga acuan The Fed yang diakini masih akan cukup signifikan ke depannya. Selain itu inflasi Amerika yang masih tinggi juga membuat awal 2022 ini menjadi masa-masa yang cukup berat bagi saham seraksasa teknologi. Nah cuma di samping sejumlah emiten tersebut sebetulnya apalagi nih yang kira-kira menjadi penyebab dari harga saham emiten teknologi rasasa bisa terperosok begitu tajam. Untuk mengetahuinya lebih jauh mari kita mengulasnya dalam investor modar saham big tech. Ah biar! Kita mulai dari perusahaan teknologi raksasa yang pertama. Pemirsa ini ada Apple atau Apple Inc. Perusahaan yang disebut-sebut sebagai perusahaan paling berharga di Amerika ini tengah dalam trend bearish. Kondisi saham Apple belakangan ini seakan memberi sinyal kuat kepada investor untuk adanya trend penurunan yang berlanjut. Padahal saham Apple beberapa waktu lalu pernah dianggap sebagai salah satu pilihan investasi yang teraman ketika pasar penuh gecolak. Nyatanya kini tidak demikian ya pemirsa. Saham produsen iPhone ini telah turun 20,95% secara year to date pada perdagangan saham Kamis 26 waktu Amerika Serikat. Saham Apple ditutup pada level 143,94 dolar Amerika Serikat per saham. Sejumlah hal yang menjadi penyebabnya harga saham Apple Ambles diantaranya adalah efek adanya kekhawatiran pabrik yang memproduksi komponen produk Apple di China tutup akibat pandemi COVID-19. Yang kedua pemirsa ini kinerja dan rantai pasok yang kian terhambat karena ada lockdown di Shanghai. Selain itu tanda-tanda melemahnya daya beli konsumen pemirsa ini membuat penjualan ponsel produksi Apple kini terancam menurun. Di samping itu manajemen Apple pun mengaku cenderung akan bersikap lebih konservatif pada sisa tahun 2022 ini dengan tidak menambah stok produknya. Dan pemirsa namun manajemen Apple menegaskan pihaknya akan menjaga agar rencana target produksi iPhone yang sebanyak 220 juta unit hingga akhir tahun 2022 bisa terpenuhi. Meski demikian target produksi tersebut sebetulnya lebih rendah nih dari perkiraan pasar yang memprediksi Apple bisa membuat sekitar 240 juta unit iPhone pada tahun 2022. Nah dari Apple selanjutnya ada saham raksasa e-commerce Amazon yang lagi-lagi juga terjun 34,51 persen secara year to date. Nah pemirsa ada pun tercatat pada akhir April 2022 saham Amazon ini juga merosot 12 persen yakni sekitar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 54,72 triliun rupiah setelah mencatatkan kerugian pada kuartal pertama di tahun 2022. Dan diperkirakan kerugian Amazon sebagian besar berasal dari investasinya di perusahaan teknologi otomotif pembuat mobil listrik Rivian Automotive. Ini yang membuat Amazon rugi. Amazon berinvestasi 700 juta dolar Amerika Serikat pemirsa atau setara dengan 10,08 triliun rupiah di tahun 2019. Kerugian Amazon berinvestasi di Rivian Automotive juga terjadi sehari setelah Ford selaku investor lainnya di Rivian menarik dana sebelum pajak sebesar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 77,76 triliun rupiah. Selain itu perang yang terjadi di Ukraina membuat kondisi bisnis semakin sulit untuk Amazon. Ditambah lagi soal kenaikan inflasi, bahan bakar, dan kendala tenaga kerja yang menambah biaya 28,8 triliun rupiah. Munculnya varian Omicron jelang akhir 2021 juga turut menyebabkan banyak karyawan Amazon yang diliburkan dan membuat perusahaan terpaksa merekrut karyawan baru. Sehingga kini di saat pandemi belum rendah banyak negara di dunia yang dilanda tsunami inflasi. Amazon bersaing dengan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Berikutnya kita cek saham emiten di slide berikutnya. Saham induk Google alfabet pemirsa ini juga terpantau sudah gugur 25% year to date hingga Kamis 26 Mei 2022 waktu Amerika Serikat. Kondisi saham yang tertekan ini disinyalir tidak terlepas dari penurunan laba alfabet pada kuartal pertama 2022 yang mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 14,4 triliun rupiah. Penyebab tertekannya profitabilitas ini disebabkan bisnis iklan YouTube saham Google di sejumlah perusahaan yang jeblok. Jadi meski pendapatan iklan YouTube naik 20% yakni 6,86 miliar dolar Amerika angka tersebut masih terbilang melambat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 30%. Selain kinerja yang kurang kondusif, manajemen YouTube juga mengakui konflik Rusia-Ukraina mendorong beberapa pengiklan di Eropa menarik kembali iklannya dari YouTube. Kondisi ini juga tidak terlepas dari keputusan Google selaku induk untuk menghentikan bisnis di Rusia yang sebetulnya menyumbang sekitar 1% dari total pendapatannya. Nah kini kita bergeser ke saham big tech berikutnya yakni penyedia streaming on demand Netflix yang sahamnya boncos 68% terposok tajam pemirsa. Gak tanggung-tanggung nih juda jebol 68% secara year to date sampai 26 Mei 2022 waktu Amerika Serikat. Tentunya kalau jadi investor Netflix yang masih bertahan dan pegang banyak sahamnya nih aduh agak-agak deg-deg ser gitu ya pemirsa ya. Cuma kira-kira apa sih membuat saham Netflix tertekan sedemikian dalamnya? Usut punya usut nih Netflix itu telah kehilangan 200 ribu pelanggannya di kuartal 1 tahun 2022. Hal ini adalah momentum penurunan pelanggan Netflix yang pertama kalinya sejak tahun 2011. Sebab terakhir Netflix kehilangan pelanggan pada Oktober tahun 2011 yakni sebanyak 800 ribu pengguna berbayar. Perusahaan asal California tersebut melaporkan pendapatan kuartalan sebesar 7,78 miliar dolar Amerika Serikat naik 10% dari tahun 2021. Netflix bahkan memperkirakan akan kehilangan lagi 2 juta pelanggan pada kuartal kedua tahun ini. Oh my God. Manajemen Netflix mengatakan sejumlah hal yang menjadi penyebab saham Netflix Ambles. Pertama adalah pelanggan yang berbagi sandi dan meningkatnya persaingan dari layanan streaming. Yang kedua Netflix menanggukkan layanannya di Rusia yang mengibatkan hilangnya 700 ribu pelanggan. Yang ketiga saham Netflix juga sangat terpukul oleh lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan. Selanjutnya hal yang tak kalah penting adalah mulai meningkatnya persaingan. Lama menjadi aplikasi yang banyak digandrungi, kini Netflix menghadapi ancaman dari Disney Plus dan HBO Max yang jelas tampak terus agresif menggandeng rekanan membuat serial-serial eksklusifnya. Padahal nih, untuk tetap mempertahankan pangsa pasarnya, Netflix sendiri telah mengeluarkan belanja modal paling banyak untuk konten nih pemirsa. Anggaran capital expenditure atau CAPEX untuk konten Netflix diperkirakan bisa mencapai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2022 ini. Nah, masih habis ini, masih ada lagi raksasa teknologi yang lagi-lagi sahamnya tak lagi sumringah. Kita cek yuk di slide berikutnya. Ya, ini perusahaan raksasa teknologi lainnya yang juga sahamnya cenderung roller coaster adalah Twitter. Saham Twitter mengalami penurunan secara year to date lebih dari 7 persen, 7,36 persen secara year to date. Pada awal Februari 2022, manajemen Twitter mengumumkan perolehan laba bersih kuartal 4 tahun 2021 yang lebih rendah dari perkiraan karena kenaikan biaya operasional. Twitter membukukan laba bersih 182 juta dolar Amerika setara dengan 2,61 triliun rupiah. Pencapaian tersebut turun 18 persen pemirsa secara tahunan dari 222 juta dolar Amerika atau ekvivalen dengan 3,18 triliun rupiah. Tentunya pencapaian ini mengecewakan karena sangat jauh dari perkiraan analis yang mengharapkan Twitter mampu membukukan laba bersih 290 juta dolar Amerika. Di samping itu, penurunan harga Twitter juga tak lepas dari sentimen rencana akuisisi CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk. Usaha Elon mengatakan akan menunda kesepakatan akuisisi karena pihaknya tengah mengkalkulasikan jumlah akun palsu. Saham Twitter akhirnya langsung bergejolak. Senada dengan koreksi juga dihadapi oleh saham Tesla kala itu. Nah, cuma nih pemirsa saham Twitter terpantau terus tertekan secara akumulatif pada pertengahan Mei 2022. Hal ini diduga merupakan dampak dari potensi masalah hukum yang menjerat Elon Musk yang mengajukan tawaran sebesar 44 miliar dolar Amerika atau 643 triliun rupiah untuk membeli saham Twitter. Di sisi lain, bersama dengan dampak fluktuasi pasar, investor diklaim tengah mempertimbangkan masalah hukum yang kini berpotensi menjelat Elon hingga mengganggu bisnis Tesla. Dari Twitter kita bergeser ke Meta, platform yang merupakan induk dari Facebook. Saham Meta ini juga terpantau anjlok 43% dan sentimen penekannya antara lain upaya manajemen mencari peluang bisnis baru yang justru melampaui batas bisnisnya dan membuat pergerakan saham terganggu dan valuasi menyusul. Salah satu bisnis baru yang tengah dikembangkan Meta adalah Metaverse selaku dunia virtual yang berbasis teknologi baru. Selain itu, kinerja keuangan Meta yang tak sesuai ekspektasi pada kuartal 4 tahun 2021 juga memicu tekanan harga saham. Serta di sisi lain, efek eksternal juga turut berpengaruh, Pemirsa. Misalnya aja, perubahan aturan privasi Apple membuat rugi aplikasi Facebook pada iklan bertarget perusahaan. Bahkan Meta memprediksi kebijakan itu akan merugikan perusahaan hingga 10 miliar dolar Amerika setara dengan 143 triliun rupiah. Wow, makin seru ya. Yuk kita cek informasi di slide berikutnya. Nah, di slide ini ada dua saham big tech lainnya yang performanya juga lesu. Ada Tencent dan juga Alibaba. Tencent mencatatkan penurunan sahamnya lebih dari 26% year to date. Dan keputusan Tencent untuk menutup pelayanan streaming gamenya pada April lalu ini yang menjadi penekan. Keputusan Tencent ini dilatar belakangi karena sikap Beijing yang melarang merger dengan entitas portfolio investasinya. Termasuk menggabungkan Penguin Asports. Meski otoritas China berjanji akan menambahkan stimulus kebijakan dan menstabilkan pasar, hal itu nyatanya tidak banyak membantu meredakan kekhawatiran pelaku pasar. Sejauh ini saham teknologi seperti Tencent juga tengah beresiko tertekan efek normalisasi kebijakan bank sentral di global. Termasuk kenaikan suku bunga acuan The Fed yang memicu capital outflow. Sementara itu pemirsa kita simak juga kondisi Alibaba di sini yang juga tergelincir 29% secara year to date di sini. Dan terjadi setelah pemerintah China melaporkan adanya penangkapan seorang individu bermagama di kota Huangzhou, markas Alibaba. Laporan satu kalimat itu pemirsa ternyata dengan cepat memicu penjualan panik di Hong Kong. Bahkan sempat membuat market cap perusahaan susut 26 miliar dolar Amerika hanya dalam waktu beberapa menit. Namun setelah adanya klarifikasi dari yang melaporkan bahwa pria yang ditangkap bukanlah Jack Ma menyebabkan nilai saham Alibaba sempat rebound. Cuma tentunya ya kita tahu lah ya kalau belakangan ini pemerintah China tengah cukup keras kepada perusahaan teknologi. Terutama kepada perusahaan yang dimiliki oleh Jack Ma. Sehingga dampaknya kurang positif pemirsa untuk tren laju saham Alibaba belakangan ini. Nah itulah sejumlah sentimen yang lainnya turut memicu tumbangnya harga emiten teknologi raksasa. Ditambah jangan lupa memirsa kalau imbas dari lonjakan inflasi yang tak terbendung bisa membuat pertumbuhan ekonomi juga melambat. Tentunya dengan menimbang-nimbang hal ini investor akan condong lebih melirik saham yang bisnisnya cenderung tahan banting terhadap berbagai guncangan. Lantas apakah emiten raksasa teknologi tadi bisa memberikan keyakinan nih kalau bisnis mereka tahan banting dan saham-sahamnya mereka layak dilirik dan bahkan jadi primadona lagi. Selengkapnya kita nantikan bersama ke depannya ya Pak Birsa. Selamat menikmati.